Yo, halo guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya Let's go Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Grotopia Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail video ini teman-teman Kita akan membahas mengenai Lazy Profit terbaru teman-teman Yaitu Lazy Profit yang ada di event Beach Party teman-teman ya Event ini diadakan karena pengen muncul yang namanya Summer Festival teman-teman Jadi ini mengisi waktunya mungkin guys ya Dan oke teman-teman, kita gak usah lama-lama lagi teman-teman Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman Oke teman-teman, kita akan langsung aja masuk ke videonya teman-teman Let's go Oke teman-teman, di video kita kali ini nih gue pengen kasih lihat kalian teman-teman Gimana cara menggunakannya teman-teman Gimana cara Lazy Profitnya bekerja Terus gimana hasilnya teman-teman Apakah Lazy Profit ini masih bagus teman-teman ya Dan apa sih halangan-halangannya teman-teman Nah gue bakal bahas tuntas disini teman-teman ya Nanti kita bakal menghitung-hitung juga kira-kira profitnya berapa teman-teman Disini kita akan langsung aja keluar dari world gue teman-teman Dan kita akan langsung pergi dulu ke world by ticket teman-teman ya Karena kita akan melihat dulu harga tiketnya berapa sih sekarang teman-teman ya Ini gue record itu di tanggal 26 Juni teman-teman Jadi ini mungkin bakal gue upload besok tanggal 27 Juni teman-teman ya Dan ini udah sekitar 2-3 hari eventnya berlangsung teman-teman Nah ini sekarang kita lihat teman-teman Harganya itu disini ada yang jual 3 WL Ada yang jual 4 WL satunya guys ya Ada yang jual 3,5 guys ya Rata-rata orang-orang itu pada jual 2 per 7 atau 3,5 it's teman-teman Nah disini kita akan langsung coba belinya dulu ke dia teman-teman ya Kita beli harganya 7 WL ya Oke kita beli 2 teman-teman Disini rata-rata orang-orang pada jual 3,5 guys Tapi masih ada juga orang yang jual 3 WL teman-teman gitu Ada juga yang jual 4 WL teman-teman gitu Disini kita akan langsung beli aja 2 per 7 WL atau dengan harga 3,5 it's teman-teman Nah oke kita udah beli teman-teman Selanjutnya disini gue akan coba melihat dulu harga dari chestnya teman-teman Oke teman-teman Sekarang ini gue sudah ada di World by Pearl teman-teman Dan disini udah banyak banget orang yang jual ya teman-teman Ini banyak banget orang yang jual Yang beli nih kayaknya sedikit teman-teman gitu ya Disini seperti yang kita lihat teman-teman Ada orang yang jual normal nih 6 WL Ada juga yang jual 7 WL Ada yang jual 8 WL teman-teman Yang golden sih rata-rata orang pada jual 70 WL ya 75 ada 73 ada Yang beli 65 juga ada teman-teman ya Kira-kira ya sekitar yang golden tuh sekitar ya 70 WL lah ya Untuk yang biasa itu sekitar 7 WL teman-teman nih Dan ini juga 7 WL aja sekarang udah gak ada yang beli kayaknya guys ya tuh Orang ini tadi masih aja guys ya promosiin dagangan dia teman-teman nih 5 WL guys ya normal 5 WL doang Golden sekitar 70 WL teman-teman Tapi kita disini akan cobain dulu Kira-kira menggunakannya gimana dan sistemnya itu kayak gimana teman-teman Oke teman-teman sekarang ini gue sudah ada di worldnya teman-teman ya Nah ini kita ada di worldnya dan disini shopnya teman-teman Nah disini kita bisa tukerin ya dengan harga Yang normal chestnya itu ini 30 perk teman-teman Dan yang goldennya itu 200 Kalau misalnya kita pengen tukerin teman-teman ya Untuk satunya teman-teman Dan si perk gue masih 0 Karena gue belum pernah cobain juga teman-teman ya Tapi gue udah sempet lihat juga beberapa teman gue gitu guys ya Disini kita harus nunggu juga nah sampai ada orangnya ini guys Sampai ada orangnya dasar yang dibawa teman-teman Disini kita akan langsung aja coba Mana tiket gue nih guys ya Tiket gue mana tadi guys Yang udah gue beli mana guys tiket gue nih Oke nah ini tiket kita teman-teman Dan kita tinggal tungguinnya teman-teman Kita tinggal masuk guys ya mana nih Nah ini masuk guys Masuk dulu kita tinggal masuk Eh belum bisa masuk ya Coba kita coba dulu guys masuk Bisa kan masuk Oke ini masuknya kemana guys ya Coba kita lihat dulu Oke tinggal mukul orangnya teman-teman nih Nah disini kita akan langsung tungguinnya dulu teman-teman Nah disini halangannya apa sih Apa sih ini halangannya nih Yang gue denger-denger guys ya Jadi disini guys ya Untuk halangannya itu sendiri teman-teman Dia itu kayak banyak hacker-hacker Atau power kuih-power kuih teman-teman Nah ini kita disuruh kemana ya Kita tunggu dulu Nah ini kayak nunggu guys ya Tungguin sampai rame kayak guys ya Kita bakal tungguin dulu Oh ini dia guys ya Kita dikasih waktu 2 menit untuk nge-break ya Disini kita dikasih waktu untuk nge-break Teman-teman disini coba kita lihat Kita bisa put bareng gak ya Coba kita lihat guys Bisa put bareng kah Oke gak bisa guys ya Jadi kita cuma bisa Cuma bisa nge-break doang teman-teman Nah disini kita disuruh tunggu Ini ada hacker guys tuh Kalian bisa lihat dia Dia guys ya itu Dia punya auto-collect teman-teman ya Seperti yang youtuber-youtuber lain Mungkin udah pernah buat videonya teman-teman Banyak banget pekuy-pekuy guys tuh Kayak orang ini teman-teman nih Langsung dia ambil guys ya Nih kita mau ambil dulu Nah ini nih guys nih Gue mau ngambil pun Uang oh oke Kita dapet 5 teman-teman Langsung nih gue gak tau dari mana teman-teman Tiba-tiba gue dapet 5 ya Oke kita cari dulu Bentar Ini kayaknya gara-gara gue deket-deket sama hacker ya guys Oke kita ambil dulu sini Oke kita deketin Oke kita dapet 6 ya Disini ada hacker yang Ini guys ya Hacker yang deket-deket gue guys Ada juga nih fan neednya Ini kayaknya hacker juga nih guys ya Disini banyak banget teman-teman Nah ini juga ada tempat blocknya teman-teman Jadi kalau misalnya ada kayak gini Berarti ini bisa nge-block teman-teman ya Nah disini kita tinggal cari-cari lagi teman-teman Sampai dapet guys ya Nah disini kita akan cari dulu Wah ini rada-rada nge-lag lagi guys ya Oke disini kita akan cari dulu Sampai dapet guys Gue bakal berusaha sih sampe gue bisa dapet berapa nih guys Oke ini kita dapet box ya Kita liat Setiap box kita dapet 1 dong guys Tapi kok tiba-tiba tadi gue 5 guys ya Kenapa ya Tiba-tiba tadi gue langsung dapet 5 guys Gue gak tau kenapa Apakah tadi gue bersamaan dengan hacker teman-teman Gue gak tau juga ya Oke uh gue dapet langsung 17 guys Gue gak tau apa yang terjadi ya Oke tiba-tiba gue langsung dapet 17 Dan kita liat lagi Oke dapet 19 langsung dapet 2 Berarti kita bisa dapet random guys ya Berarti kita kalau misalnya Mukulin yang chest gitu teman-teman Kita itu bisa dapet Bukan 1 dong Tapi kita bisa dapet lebih teman-teman Kita bisa langsung dapet Sekaligus 5 10 gitu kali guys ya Kita liat dulu Oke kita langsung dapet 2 teman-teman Disini gue bakal langsung coba cari dulu teman-teman Nah disini Kalau misalnya ada block kayak gini kan Ada block nih teman-teman Nah hacker itu gak bisa nembusin teman-teman Jadi kalian santai aja Kalau misalnya ada block kayak gini Hacker itu gak bisa auto-collect teman-teman Nah beda lagi Kalau misalnya orang kayak gini guys ya Kalau kayak gini kan dia barengnya keren nih Jadi oke Oke kita dapet 21 ya Dari kita nge-break tadi teman-teman nih Kita dapet 21 pearl guys ya Lumayan banget teman-teman Dalam 1 kali tiket kita pake Kita dapet 21 pearl teman-teman Oke teman-teman Disini gue langsung aja akan menghitung-menghitung Tadi kita udah nyobain juga Mengenai cara permainannya gimana Dari tangannya itu banyak banget User power queue yang auto-collect teman-teman Jadi menyusahkan kita teman-teman gitu ya Tapi Tadi itu gue hoki banget teman-teman Dalam 1 kali permainan Gue dapet 21 itu Udah termasuk hoki Yang gue liat-liat teman-teman Karena Gue sempet juga melihat Beberapa teman-teman gue guys ya Mau yang youtuber Maupun yang bukan youtuber Itu mereka itu rata-rata Dapetnya itu cuma belasan Kadang-kadang guys Cuma dapet 15 Ada juga yang hoki Dapet 20 ke atas Kayak gitu Oke tadi gue dapet 21 Guys ya tadi ya Disini kita akan langsung menghitung aja Teman-teman Disini tadi kita liat teman-teman ya Harga purchase normal itu Kita tukerin dengan harga 30 pearl teman-teman Dan tadi kalau misalnya Di buy plusnya itu kita purchase normal ini Harganya 7 well teman-teman gitu ya Untuk order purchasenya sendiri tuh Kalau misalnya kita pengen tukerin Itu harus membutuhkan 200 pearl Dan harganya itu sekitar 70 well Tadi teman-teman Disini udah gue tulisin Mengenai harga-harga dan modalnya teman-teman Tadi modal beli tiketnya itu 3,5 Satunya teman-teman Satu tiket itu 3,5 teman-teman Hitungannya Kalau misalnya kita beli 2 itu Berarti modal kita 7 well teman-teman Dan disini kita hitung teman-teman nih Satu kalimain itu kita analogikan nih Ini analogi guys ya Kalau misalnya kita analogikan Satu kalimain kita dapet 15 pearl teman-teman Dua kalimain berarti kan dapet 30 pearl Yang dimana 30 pearl ini bisa kita tukerin Dengan normal purchase teman-teman nih Normal purchase ya Karena dia membutuhkan 30 pearl teman-teman Dengan dua kalimain Nah harganya kan tadi 7 well teman-teman Dan modal kita 7 well guys ya Karena kita beli 3,5 edge teman-teman Disini berarti kita Kalau misalnya kita jual normal purchasenya itu 7 well teman-teman Berarti kita itu gak profit sama sekali teman-teman Tapi Kalau misalnya kita berhasil mendapatkan guys ya Tiket dengan harga 3 well doang teman-teman Dan kita beli 2 itu berarti kan 6 well teman-teman Berarti kita bisa profit sebanyak 1 well teman-teman gitu ya Jadi disini untuk profit Mendapatkan normal purchase teman-teman Menurut gue ini kurang worth it teman-teman Untuk purchasenya teman-teman Selanjutnya sini gue akan membahas mengenai goldennya guys ya Goldennya nih Nah golden tadi golden purchase itu Kita analogikan kalau misalnya kita main Satu kali itu 15 pearl teman-teman Kalau misalnya dua kali main Berarti kita dapet 30 pearl Kalau misalnya kita 14 kali main Berarti tinggal dikali 15 ya teman-teman ya Berarti dapet 210 pearl teman-teman Dari 210 pearl ini Kita bisa tukerin dengan 1 golden purchase Dan sisa 10 pearl teman-teman gitu ya Karena 210 kurang 200 kan 10 sisanya Dan kita bisa dapet 1 golden pearl chest teman-teman Dan disini kita langsungnya teman-teman kita hitungin lagi 14 kali main kita dapet 210 pearl Kalau misalnya kita dapet 210 ini kalau misalnya kita dapet Per gamenya itu 15 pearl teman-teman ya Kalau misalnya kita saat main itu dapet 15 pearl Ini analogi doang teman-teman Kalau misalnya bisa dapet lebih lagi dari 15 Berarti lebih bagus teman-teman Lebih worth it gitu teman-teman ya Dan disini modal kita itu 14 ticket Berarti karena kita 14 kali main Berarti itu membutuhkan 49 well Untuk bermain sebanyak 14 kali teman-teman Untuk mendapatkan 1 golden teman-teman Jadi modal kita itu 49 well teman-teman Dan disini kita tinggal hitungin aja teman-teman Kalau misalnya normal purchase itu Berarti kita gak profit Seperti yang tadi gue bilang Kalau misalnya golden purchase ini Berarti kita profit 21 well Gimana bang 21 well ini? Dari mana nih? Nah tadi 49 modal kita Modal 14 ticket Dikurangi sama harga golden purchase teman-teman Yaitu 70 well 49 dikurang 70 itu Dapet 21 well profitan golden teman-teman Ini clean profit teman-teman ya Dan selanjutnya disini udah gue Ini juga guys Kalau misalnya kita analogikan Kita dapet 1 kali main itu Dapet 20 pearl teman-teman Berarti kalau misalnya 10 kali main Kita dapet 200 pearl teman-teman ya Tadi harga golden pearl ini Kita harus tukerin 200 pearl teman-teman Yang dimana Berarti disini kita tinggal hitung aja 3,5 it's harga modal tiket teman-teman Dikali Eh ya Dikali sama 10 kali main teman-teman Jadi disini kita Untuk modal tiketnya itu Berarti 35 well Dikurangi sama 70 guys 70 ini harga 1 golden pearl ya teman-teman Jadi kita mendapatkan 35 well profit cleannya guys ya Dari ini guys ya Dari kita bermain ini dong teman-teman Jadi ini Cukup lazy profit teman-teman Jadi gue saranin buat teman-teman semua Intinya guys ya Bendingan kalian simpen pearl kalian teman-teman Dan kalian tinggal jualin aja yang golden purchase Karena ini lebih worth it teman-teman Kayak gitu Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kita kali teman-teman Tadi kalian sudah melihat sendiri Mengenai profitannya Kayak gimana teman-teman Kalian tinggal kumpulin aja Pro yang banyak teman-teman Dan menurut gue pribadi guys ya Untuk event ini Masih bisa banget Dilakukan profit teman-teman Jadi buat kalian semua Walaupun ada user power kuih yang auto collect Tidak menjadi halangan kita Untuk melakukan lazy profit ini teman-teman Menurut gue pribadi teman-teman Tadi kalian sudah melihat sendiri juga ya Gue retungin juga Kalau misalkan kalian satu kali main Dapet 15 pro aja guys ya Kalian tuh bisa melakukan profit juga teman-teman Jadi buat kalian semua Ya kalau misalkan kalian pengen lakuin Silahkan lakuin teman-teman gitu ya Paling nggak minimal guys ya Satu kali main tuh Kalian dapet lah 15 pro Biar bisa profit teman-teman Kayak gitu Oke teman-teman Cukup sekian dulu untuk video kita kali ini teman-teman Kalau misalkan kalian punya pertanyaan Seputar Goldtopia Bisa tanyain aja di kolom komentar bawah Nanti bakal gue jawabin pertanyaan kalian teman-teman ya Oke teman-teman Cukup sekian dulu untuk video kita kali ini Jangan lupa pencet dulu Tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman Dan sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman